Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, baru tamu lagi dengan saya di channel ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Semoga video ini bisa bermanfaat Pada ide usaha yang lalu, saya pernah membagikan ide usaha sayur siap masak Alhamdulillah responnya sangat bagus dan sangat banyak sekali peminatnya Nah kali ini saya akan membagikan ide usaha yang masih berhubungan dengan usaha sayur siap masak Yang pasti jika usaha ini digabung maka akan menjadi kombinasi yang pas dan lebih menguntungkan Ingin tahu usahanya seperti apa? Saksikan videonya sampai selesai Baiklah ide usaha yang ingin saya bagikan kali ini yaitu usaha sayur masak atau sayur matang Pastinya usaha ini sudah tidak asing lagi ya Karena penjual sayur matang sangat mudah sekali kita temukan dimana saja Walaupun begitu, peluang usaha ini masih sangat menjanjikan dan memberikan keuntungan yang lumayan Apa saja yang harus kita perhatikan sebelum memulai usaha ini, simak terus videonya Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah modal Modal yang dibutuhkan untuk usaha ini pastinya bervariasi tergantung banyaknya menu lauk yang akan dijual Namun dengan modal 200-300 ribu saja kita sudah bisa memulai usaha ini dengan minimal 5 menu bahkan bisa lebih Kemudian yang kedua yaitu menu masakan yang akan kita jual Untuk menu masakan kita bisa sesuaikan dengan daerah masing-masing Atau secara umum yang sering dimasak ibu-ibu rumah tangga di Indonesia Seperti tumis-tumisan, sop, sambal, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan memasak Untuk usaha ini kita wajib bisa memasak atau kita bisa mencari karyawan yang bisa memasak Atau solusi lainnya kita bisa menjadi pengepul Yaitu tugas kita hanya menjual saja dengan mengambil komisi tentunya Yang keempat yaitu rasa yang enak Kita wajib mempertahankan ciri khas dan rasa yang enak dari masakan yang kita jual Agar para pembeli tetap setia membeli masakan kita Yang kelima yaitu cara pemasaran atau cara menjual Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menjual sayur masak ini Yang pertama yaitu dengan cara manggal di pinggir jalan besar atau di sekitar keramaian Kita bisa menggunakan meja, gerobak, motor, maupun mobil Cara ini menurut saya sangat efektif Karena para pembeli bisa dengan mudah mengetahui lokasi jualan kita Jika mau lebih bagus lagi, carilah lokasi yang dekat dengan pedagang lain seperti pedagang kue Kenapa pedagang kue? Karena khususnya pagi hari banyak yang mencari sarapan berupa kue-kue Nah saat itu peluang dagangan kita untuk dibeli akan semakin besar Yang kedua yaitu dengan cara berkeliling Bisa dengan berjalan kaki atau dengan motor Cara ini mungkin lebih melelahkan dan mengeluarkan modal lebih untuk biaya bensin Namun bisa dipastikan cara ini juga sangat efektif karena kita langsung jemput bola Karena tidak semua orang sempat keluar rumah untuk berbelanja Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha sayur siap masak ini Jika kalian tertarik dengan usaha ini dan ingin tahu lebih dalam bisa komen di bawah ya Nanti akan saya buatkan video lanjutannya Oh iya saya lupa menjelaskan Kenapa usaha sayur masak ini sangat cocok digabung dengan usaha sayur siap masak Mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya Tapi saya coba jelaskan lagi Keuntungan yang kita peroleh jika menggabung usaha ini adalah Kita bisa menekan kerugian dari usaha sayur siap masak dan menjaga kualitas sayur siap masak kita agar selalu segar Dan baru setiap harinya Karena pasti ada sayuran yang tidak habis terjual Nah dari sayuran yang tidak habis tersebut kita bisa memasaknya untuk usaha sayur masak dan kita bisa menjualnya lagi Keuntungan lainnya yaitu memberikan pilihan produk bagi pelanggan kita Karena pasti ada diantara mereka yang ingin memasak sendiri Baiklah semoga sharing kali ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu pilihan referensi usaha yang bisa kalian kerjakan Sekian video dari saya Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Terima kasih Jangan lupa like dan share video ini